selamat menikmati 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 ini kita terus ke barat ini adalah untuk masuk dari proyek pembangunan stadion ketiri nah ini saya tepat berada di sebelah timur atau di sebelah timur agak ke utara ya guys persis di pojokan pembangunan stadion ini kalau dilihat dari sebelah timur proyeknya seperti ini ya guys proyek stadion baru ini yang berada di Desa Mbulusari dimulai sejak tanggal 27 Maret ya guys 27 Maret 2023 dan ditargetkan selesai pada 21 Desember 23 jadi waktunya sangat singkat ya guys karena ini sangat singkat jadi ini dikauwaput terus-menerus ya guys dan nama baru dari stadion ini adalah Gelora Daha Jayati namanya cukup keren ya guys Gelora Daha Jayati atau disingkat GDG ini guys Stadion baru Stadion baru Gelora Daha Jayati ini tetap mengusung konsep SBA ya guys spot business and entertainment kapasitas stadion diperkirakan mencapai 30.000 penonton Wow dan stadion non-antretik khusus sepak bola ini di desain unik berbentuk kotak ya guys dan sangat modern tentunya dan memiliki filosofi dengan budaya lokal Stadion Gelora Daha Jayati adalah nama yang sangat keren ya guys setelah dilombakan mulai di akhir Mei 2023 melalui pengkajian yang sangat mendalam yaitu sudah diumumkan oleh Mas Dito Bupati Kediri dan Gelora memiliki makna adalah gerakan gelombang rakyat ya guys jadi mencerminkan semangat dan Daha adalah yang berarti kemerahan atau api yang sedang menyala-nyala ya guys atau kalau di Kediri terkenal dengan kerajaan yang tertua yang berada di Kediri dan yang mempunyai peran sangat penting kerajaan di pulau Jawa dan Jayati itu sendiri memiliki makna menang atau kemenangan ya guys jadi nama adalah doa dengan demikian stadion Gelora Daha Jayati ini simbol doa ya guys yaitu obaran semangat untuk meraih kemenangan dan memang enggak main-main ya guys ini memang nama yang cukup pas untuk menamai stadion baru yang berada di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri untuk pembuatan Tribun Stadion Gelora Daha Jayati ini sudah menunjukkan perkembangan yang sangat pemayar ya guys itu yang sebelah utara sudah tinggi dan pilar-pilar yang ke atas itu sudah menjulang tinggi itu dimulai dari sisi paling utara ke timur lalu ke selatan Oke itulah tadi informasi singkat yang bisa saya sampaikan setelah Bupati Kediri Hany Lito Limawan Pramana sudah mengumumkan nama baru untuk stadion yang berada di Desa Bulusari Kecamatan dan tarokan Kabupaten Kediri yaitu bernama Gelora Daha Jayati namanya keren ya guys dan mempunyai makna atau filosofi obaran semangat untuk meraih kemenangan Oke cukup sekian dulu jangan lupa subscribe like share komen dan klik tombol loncengnya ya guys upaya tetap bisa mengikuti video-video terbaru dari Hari Gama Channel dan jumpa lagi di video berikutnya jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye